Assalamualaikum, hai semua, Dapuri lagi ada di Perpustakaan Nasional Ini dia gedungnya yang super tinggi Mama Iyus dan anak-anak lagi mau pergi ke Perpustakaan Nasional untuk baca-baca buku Ini pintu masuknya Kami kesini pas lagi libur anak sekolah Ini Perpustakaan Nasional yang di Jalan Medan Merdeka Selatan Bukan di Jalan Salemba Jadi di Jakarta itu ada dua Perpustakaan Nasional Dan ini adalah lobbynya Bagus banget dan sangat estetik Sofia lagi sibuk mencari dirinya di miniatur bangunan Perpustakaan Nasional Di sini juga ada instalasi kapal pinisi Dan juga berbagai instalasi lainnya Masih di Selasar Lobby Di kanan kirinya juga ada museum Tentang Pustaka, Bahasa dan juga Media Seperti ini contohnya ada Sejarah Aksara dan ini disebut Ruang Aksara Di mana kita tuh bisa lihat-lihat model berbagai macam Angka-angka, bukan angka, huruf-huruf ya dari berbagai suku di Indonesia Contohnya ini ada Aksara Kawi, kemudian ada Aksara Bugis, ada Aksara Budha, lalu ada Aksara Batak, Aksara Jawa, Aksara Jawi, Sunda dan lain-lain Di pintu sebelah ada Ruang Media Di sini dipajang berbagai jenis alat tulis Dari mulai tinta dan perkamen seperti ini Jadi dari zaman dulu ya Sampai zaman yang modern Di sini terpajang semua komplit Kakak Sabrina cukup betah di sini Semua pajangannya itu dilihat satu persatu Masih di Selasar Lobby Anak-anak ini suka banget di sini ya Karena barang-barangnya tuh unik-unik Pajangannya tuh unik-unik banget Dan ini kayak 3 dimensi atau 4 dimensi Jadi kita bisa melihat dari segala arah Kemudian juga ada Peta Indonesia dan lain-lain Di sini anak-anak juga seneng Apalagi Sofia itu Dia sok-sok jadi wisatawan cilik ya Foto sana video sini Jadi seru banget gitu buat dia Dan di sini masuk Kita masuk ke Ruang Perpustakaan zaman dulu Ini ada Ruang Kerja Untuk para pustakawan ya Kemudian juga di sebelahnya adalah Sejarah Membaca Jadi Ruang Sejarah Membaca Termasuk ada Miniatur Perpustakaan Tadinya niatnya tuh kita mau langsung Masuk ke perpustakaannya Jadi gak mau lama-lama di lobbynya Padahal kita sudah pernah lihat di Youtube ya Bagaimana bentuk lobbynya Tapi karena memang semenarik itu Kita jadi berlama-lama di bagian lobby Dan ini kita baru masuk Di perpustakaannya Keluar dari bangunan pertama Which is lobby Kita akan masuk ke teras perpustakaannya Lumayan luas Dan sebelum masuk ke perpustakaan Kita makan siang dulu FYI di lantai 4 itu ada kantin Jadi kalau kalian gak bawa bekal Kalian bisa belanja di kantin Ini kita akan masuk ke lobby Lantai 1 Ruang Perpustakaannya Di sini dipajang berbagai buku Karya penulisnya siapa? Tebak Presiden RI Jadi seperti buku-buku karya Presiden Soekarno Ada di sini Kemudian Presiden Soeharto Dan seterusnya sampai Presiden Jokowi Juga ada biografi-biografi Masing-masing Presiden yang ditulis oleh penulis lainnya Semua ada dipajang di lantai 1 Ruang Perpustakaan Kemudian ini adalah rak buku tertinggi ya Sampai dia lantai 4 Kalau gak salah itu rak bukunya Di bagian sini untuk pendaftaran Atau membuat kartu member Tinggi sekali Ini lantai 3 ya Di lantai 4 ada pameran lukisan Dimana di sini Sofia dan kakak itu sangat antusias Karena memang hobi mereka itu menggambar dan mewarnai Khususnya Sofia ya Dan juga dia tuh antusias untuk memperlihatkan lukisan mana aja yang dia gemari di sini Dia sambil memfoto dan memvideo untuk ditunjukkan nanti ke abahnya pas di rumah Nah ini lukisan pertama yang dia foto Dia suka banget karena warnanya hijau Semua lukisan dia perhatikan dan dia komentarin juga Kalau yang dia suka banget pasti akan difoto untuk ditunjukkan ke abahnya Seperti ini lukisan yang kedua yang dia suka Ini kami ada di lantai 7 Ruang Perpustakaan khusus untuk bacaan anak-anak Dari dekorasinya aja kita lihat ya Ini sangat menarik untuk anak-anak Banyak gambar-gambar kartun di tiang-tiangnya dan di tembok-temboknya Dan ini kami pencitraan ya membaca buku sambil di video Tapi memang koleksinya banyak banget Dan kakak Sabrina tuh dia suka baca buku ya Jadi dia lumayan bentah di sini Kalau Sofia udah langsung jalan-jalan untuk eksplor tempat lainnya Karena ruang ini lumayan luas Karena kebetulan ini hari libur sekolah Jadi lumayan rame di lantai 7 nih anak-anak baca buku semua Dan kita cukup kesulitan untuk naik ke lantai 7 ya Karena eskalator itu hanya sampai lantai 4 Selanjutnya kita harus naik lift Dan naik lift itu ngantri banget Akhirnya kita naik tangga di tangga darurat Ini di lantai 8 adalah ruang digital Kita bisa nonton ya Tapi harus menggunakan kartu member Kita ada di lantai 24 Lantai paling tinggi dari perpustakaan nasional Di sini ada balkonnya Dan kita bisa melihat pemandangan monas Walaupun tertutup kabut asap di jam 2 siang Karena panas banget Jadi kita duduk-duduk dulu di bagian dalam Untungnya full AC Silahkan duduk ya Sayangnya di sini juga gak boleh makan dan minum Padahal lumayan enak nih Kalau kita istirah di sini sambil makan cemilan Setelah melepas lelah Duduk-duduk sebentar Kita masuk ke ruang berikutnya Ini ada sedikit pameran alat musik Dan juga ada lukisan-lukisan Untuk alat musiknya itu hanya dipajang aja Tidak boleh dimainkan Ada alat musik kecapi Angklung Nah ini kecapi Warna hitam ya Dan juga ada angklung Dan ada Sofia yang juga masih sibuk nge-vlog Pemberhentian kita selanjutnya Dan yang terakhir adalah di lantai 21 dan 22 Yaitu melihat layanan monograf koleksi terbuka Eh bentar-bentar Back soundnya gak cocok Terlalu berisik Kita ada di lantai 21 Di sini ada perpustakaan monograf terbuka Maksudnya apa? Maksudnya itu Buku-buku bacaannya dipajang Jadi bisa langsung dipinjam untuk dibaca Bisa kita langsung baca di tempat Sambil duduk Atau bisa sambil tiduran Atau boleh juga dipinjam untuk dibawa pulang Asalkan kalian punya kartu member Contohnya di lorong pertama Ini ada buku-buku tentang hukum perdata Dan juga hukum pidana Dimana bukan buku bacaan mama ius banget Contohnya kayak ini ya Criminal Practice and Procedure Atau juga buku yang ini Teori dan praktik hukum acara pidana khusus Sambil ditemani pemandangan Jakarta pada siang hari Kita lihat lagi Kita susuri lagi rak-rak buku selanjutnya Nah ini lumayan panjang Dan kita di sini tuh juga ngomongnya bisik-bisik nih ya Aku bertiga sama anak-anak Karena banyak mahasiswa yang lagi ngerjain tugas Jadi supaya kita tuh gak ribut gitu ya Walaupun memang keadaan perpustakannya tuh lumayan rame Nah ini dia nih baru buku bacaan untuk mama ius Cara cerdas melejitkan IQ anak Dari lantai 21 langsung ada tangga menuju ke lantai 22 Nah anak-anak ini karena penasaran mereka naik Tapi karena ternyata isinya buku juga Mereka langsung turun lagi Mereka kayak kurang berminat gitu loh Karena memang bukan buku bacaan untuk anak-anak Yes, kita udah di penghujung acara Jalan-jalan anak-anak Nanti kita akan jalan-jalan kemana lagi ya Bareng mereka Seru banget Jangan lupa di like dan subscribe Dapuri Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih